Intro Berusahalah untuk menemukan hal-hal yang dapat disyukuri dan carilah kebaikan dalam diri kita Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Share lagi ya teman-teman kegiatan aku Kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana Kali ini aku mau share lagi aktivitas aku hari ini ya teman-teman Dengan kegiatan aku di rumah yang sederhana ini Tentunya kalau pagi-pagi hari disuruhkan oleh masak-memasak Kali ini juga aku mau masak kira-kira mau masak apa teman-teman Ada yang udah bisa nebak pastinya udah lah ya Karena ditambil udah ada ya teman-teman Jadi ini aku kupas-kupas gambas dulu ataupun oyong ya Kalau bilangnya disini tuh gambas gitu ya Dan di tempat kalian ini namanya apa nih kalau gambas ini Ini direbus juga wena dibikin sambal yang sering aku buat untuk akhir-akhir ini Ini aku cuma minta di tempat uang aku ya teman-teman gak beli Karena di tempat uang aku tuh masih ada gambas gitu ya Jadi aku minta aja Nah untuk gambas ini rasanya manis ya teman-teman Aku gak tau kenapa kok ada yang komentar katanya gambas ini rasanya pahit Aku kok jadi heran gitu ya Padahal ini gak ada pahit-pahitnya sama sekali teman-teman Bahkan tidak dikupas hijau-hijau nya sampai bersih itu juga gak pahit rasanya Bener-bener gak pahit gitu malah manis gitu Mungkin berbeda kali ya untuk si apa ini namanya gambasnya Modalnya ataupun mereknya mungkin gambas Cina ataupun gambas Inggris Oke langsung aja disini aku udah ngerebus air Kemudian aku masukkan ke dalam panci yang udah mendidih untuk si oyengnya tadi Juga untuk si kecipir Aku ada kecipir ya teman-teman Jadi aku sekalian aja ngerebus kecipir juga Dan ini kebetulan aku dikasih jingkol sama orang baik juga Ya Allah rezeki anak soleha ya Ternyata dapat apa aja gitu Ini jengkolnya tuh jengkol muda Jadi masih kriuk-kriuk banget Enak banget pokoknya dibuat lalapan gitu ya teman-teman Dan ini aku kupas-kupas dulu sambil aku nunggu rebusan Kecipir sama rebus Apa itu tadi? Kecipir sama rebus, oyong ataupun gambas Teman-teman hari ini masak apa nih? Boleh komen-komen di kolom komentar ya Kalau udah ada lalapan pastinya ada sambel ya teman-teman Ini hari ini aku mau nyambel terasi Karena udah lama, kayaknya udah lama banget Aku tuh gak nyambel terasi teman-teman Udah sekitar 1 bulan ada gak ya? Kayaknya udah ada sih Gak nyambel terasi Kalau hari-hari ini tuh kayak ngebayangin Apa-apa itu kayak kurang serg gitu loh teman-teman Soalnya Habis gak enak badan Jadi mulut ini tuh rasanya makan apa-apa itu pahit gitu Jadi buat teman-teman semua mungkin Yang sekarang ini lagi dalam keadaan sakit Boleh nonton video aku sampai habis Biar jadi selera makan gitu ya kan Aku aja kadang suka kayak gitu teman-teman Kalau pas aku gak selera makan gitu ya Aku nonton vlog mukbang kayak gitu Jadi biar nambah nafsu makan aku gitu Untuk cingkelnya udah selesai Aku kupasnya itu gak terlalu banyak Cuma sekedarnya aja Dan ini aku angkat aja untuk kecipir sama oyongnya tadi Dan ini juga aku mau ngerebus si bayam Bayam ini gak banyak-banyak Pokoknya sedikit-sedikit aja Yang penting banyak rupa Nah buat teman-teman semua yang baru mampir di channel aku Yang bergabung Dan yang baru klik video aku mengucapkan Terima kasih Selamat bergabung Selamat nonton video aku yang sangat sederhana ini ya Semoga video aku ini sedikit banyaknya bisa memberikan manfaat Untuk kalian semuanya Teman-teman ini tadi itu ada tukang sayur ya Jadi ada tukang sayur aku beli dulu Tomat karena tadi tuh aku nungguin Yang beli tuh nungguin tomatnya dulu Karena gak ada tomat teman-teman di rumah Sudah habis sama sekali Dan ini untuk bayamnya Aku tinggal sebentar aja udah melotong Alias kejemain teman-teman Jadi agak kurang gimana gitu ya Tapi ini masih oke aja lah ya Karena bayam itu kan cepat lunaknya ya Dan ini juga aku mau Apa bersihin ikan salam Apa ikan sarden sih Ini ngomongnya kayaknya ikan salam deh Ini tadi aku belinya Satu bungkus seperti ini Harganya 13 ribu Jadi kenapa alasan aku disini Aku gak pernah food prep Ya kayak gini ya teman-teman Aku ada terus tukang sayur lewat Jadi kadang juga aku Orang itu gak langsung Apa ya Gak suka masak Kaya bari gitu Kadang kalanya ada rasa Mager banget memasak Jadinya kadang pas Udah disiapin di food container Ataupun di kulkas kayak gitu Malah jadi membusuk gitu teman-teman Alhasil membazir juga Sebenarnya enak gitu ya Food prep kayak gitu Tapi Kalau kita memang orangnya Ruajin masak gitu ya Kadang tapi suka Ngerasa bingung pagi-pagi Itu gak ada apa-apa Ini untuk ikan salamnya Aku kasih Apa salam apa sarden sih Aku kok kurang tahu tadi Wah gak nanya Ini aku kasih garam sama reko aja Untuk digoreng garing aja teman-teman Dan dikasih sedikit micin Biar rasanya lebih tambah gurih gitu Kalian pada Suka gak sih Ikan kayak gini Ikan kayak ikan laut ya Kalau bilangnya Dan ini langsung aja Aku mau goreng Dan ini tuh minyak aku Kebetulan udah habis Jadi aku pakai minyak bekas Kemarin goreng tempe teman-teman Dan ini aku kasih minyak Sesuk minyak aja Kemudian aku mau goreng-goreng dulu Untuk si Apa Ikan sardennya Tadi ikan salam lah ya Aku nyebutnya ikan salam deng Kayaknya Soalnya ini kecil-kecil yang ikan sarden itu Yang besar-besar Kalau gak salah Dua tungku harus nyala Dengan bersamaan ya Disini berhubung tomatnya Udah ada Udah ready Untuk ikannya juga Aku udah balik-balik Karena udah kering Dan sambalnya Juga aku nyambel Di tungku yang sebelah Jadi biar cepat selesai Gitu ya teman-teman Lanjut Setelah ini udah mateng Untuk sambalnya Aku mau coper aja Dengan coper baru aku Buat teman-teman Semua yang pengen samaan Nanti linknya aku Sematkan di description box ya Untuk ini tuh Apa Tokonya tuh kayaknya Yang Ini baru kali ya Jadi untuk ratingnya Memang belum banyak Tapi ini bener-bener Recommended banget sih Aku kayak Dapat harga yang super murah Yang harga normalnya tuh Rp89.000 Jadi Rp55.000 Jadi dapat Discon Betul teman-teman Dan ini aku lanjut Mau coper aja Ini kan disesuaikan Dengan keinginan kita ya Kalau kita pengen lembut ya Dilembutin aja Gitu ya Kalau kita pengennya Sedeng Biar kayak ngulek gitu ya Bisa gitu Makanya enak copernya tuh Disini teman-teman Manfaat Untuk coper ini tuh Banyak banget Untuk ukurannya juga besar banget Muat 2 kg Kalau gak salah Dan ini langsung aja Aku tumis-tumis Untuk si sambalnya Tadi juga tomat Semuanya aku udah campur Jadi satu Ini tuh Menurut aku sih Copernya bener-bener Recommended banget Dia tuh bakal Otomatis sendiri gitu loh Teman-teman Kalau pas dia udah Terlalu panas gitu ya Dia akan mati Dan gak bisa dinyalakan Jadi kan gak Takut Kalau Tiba-tiba Beledak gitu ya Teman-teman Karena ada juga Yang coper itu Biasanya Kalau dia panas Tetap aja bisa nyala Tapi tau-tau Baunya gosong Gitu kan ada Oke lanjut Untuk ikannya Di sebelah juga Aku balik-balik Untuk sambalnya Juga aku kasih Bumbu-bumbu Tambahannya Seperti garam Gula Penyedap rasa Disesokkan dengan selera Untuk terasinya Tadi juga aku Bareng Untuk goreng gitu Teman-teman Jadi ini langsung aja Dicoper Kemudian dikasih Bumbu-bumbu Yang lain Untuk ini Karena tadi Tomatnya agak banyak Jadi aku kasih Gula agak banyakan Ya teman-teman Biar gak kecut Gitu Dan di awal video tadi juga Aku udah ngerendam Nasi tiwul Yang nasi dari Singkong Itu ya teman-teman Yang dibuat dari singkong Itu enak banget Dipukus Ataupun didang Kalau bilangnya disini Kemudian nanti Dicampurin sama Nasi putihnya Gitu Dan ini aku lagi Masak nasi juga Gitu ya Di magic home Jadi nasi tiwulnya Juga aku masak disitu Biar matang Berbarengan Gitu Gimana Gimana Aromanya Udah sampai Situ Belum Udah sampai Jakarta Sulawesi Jawa Baru Jawa Timur Udah sampai Malaysia Boleh komen-komen Di kolom komentar Asli ini sambal terasinya Enak banget Mantul Dan ini lanjut Setelah aku Bikin sambalnya Udah selesai Ternyata ini tuh Pas aku buka sabun Sabunnya tuh Mencerot Kemana-mana Dan ini aku lanjut Mau cuci piring ya Dan ini sambalnya Aku kecilin Apinya Untuk masak sambalnya Biar dia tuh Bener-bener tanah Pokoknya Wajib ada Gitu ya Kalau pas aku bikin video Cuci piring ini Kayaknya gak pernah Disekip deh Karena selalu ada Gitu Dan kegiatannya Ya kayak gini-gini aja Tapi Aku Senang banget Karena ternyata Banyak orang yang Suka juga Pas aku nyuci piring Ada juga yang Suka pas aku nyuci baju Dan ada juga yang Suka aku Ngejemurin pakaian Jadi Ya setidaknya Walaupun kerjaan aku Tiap hari kayak gini-gini aja Sama gitu Jadi aku bisa Memberikan Senang Ataupun memberikan Kebahagiaan orang lain Kalau aku beli di Shopee tuh Kadang ada rasa Gimana ya teman-teman Beneran Baik Bagus Enggak sih Gitu ya Sama kayak kemarin Aku pas beli piring Harga cuma Rp2.000an Piring Udah segede itu Apakah barangnya Rekomen Ternyata Pas datang di rumahnya itu Bener-bener Barangnya tuh Cuantik banget Teman-teman Aku gak nyesel Dan malah aku nyeselnya tuh Kenapa kok gak Sekalian beli 15 Ataupun 10 Gitu ya Jadi kayak nyeselnya Disitu Gitu Ini tuh aku sambil Bolak-balik ya Untuk ngebalikin sambelnya Ataupun ngaduk-ngaduk sambelnya Biar gak gosong gitu Untuk ember wadah Cucian piringnya ini tuh Masih penuh dengan Wadah-wadah Apa ini ya Wadah perabot yang kemarin Teman-teman Beliau aku tatain Dan disini aku mau Gosok-gosok Untuk si Apa ini namanya Hmm Apa toyo Washtafelnya ya Teman-teman Biar dia bersih kembali Ini aku mau akutin Dan aku mau tata langsung Ketempatnya Dan Alhamdulillah Ini udah mateng Untuk rebusan Kulupan Ataupun rebusan Gambah Sipir Bayem Ada lalapannya Juga udah siap Ikannya juga disiap Dan disini juga Sambelnya udah siap Walah Mantul banget Dimakan sama nasi tiwol Seperti ini Teman-teman Ada yang suka juga gak sih Nasi tiwol tuh Seperti ini ya Teman-teman Mari makan Mari sarapan Dan terima kasih banyak Yang udah nonton video aku Dari awal sampai akhir Semoga video aku ini Bisa bermanfaat Untuk kalian semuanya Sampai ketemu lagi Di bidangku yang selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye-bye